Ada ketemu nada, aku buat, tiba-tiba aku gak pede sama karya itu, aku lapus. Fun fact loh, aku tuh gak pede loh. Wah masa sih? Beneran, beneran, kecuali kalau lagi nyanyi ya. Tapi kalau buat karya gitu aku gak pede. Kenalan sama cewe aja gak pede. Hai girl, seneng banget hari ini ketemu lagi ngobrol-ngobrol sama artis nih. Artis siapa kali ini? Jadi hari ini aku ditemenin sama Stefan Pasaribu. Yeay, pertama-tama aku mau ucapin selamat dulu nih atas rilisnya single keempat ya kak ya? Ya, terima kasih. Yang berjudul Tak Pernah Cukup, lagi-lagi lagu galau nih kayaknya. Kak kalau dari judulnya kan kayak Tak Pernah Cukup gitu, boleh diceritain gak sih lagunya itu tentang apa gitu? Tak Pernah Cukup itu, ceritanya tentang seseorang yang punya pasangan atau gebetan. Tapi orang yang disayangin ini gak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan sama si orang yang nyanyi ini gitu. Oke jadi kayak ngerasa kurang. Selalu kurang, manusia memang selalu kurang ya. Tapi dalam hubungan ya harusnya ada kata puas lah. Iya, iya bener. Jadi boleh kurang tapi jangan berlebih-lebih. Ya bener, karena yang berlebih-lebih itu tidak baik. Setidaknya kita bersyukur ya. Bersyukur ya, kata-kata. Oh iya. Teman aku tadi ngomong gitu soalnya. Oh iya, sempet ya. Kalau nggak salah namanya Dian apa ya? Dian Dinda kayaknya kita agak-agak satu dunia. Mirip ya. Gitu deh. Nah tapi kak, dari single Tak Pernah Cukup ini emang terinspirasi dari apa sih? Pengalaman pribadi kah atau gimana? Kayaknya banyak banget orang yang mengalamin ini juga sih. Tidak pernah cukup. Siapa sih yang nggak pernah merasa nggak cukup? Nih, gue nggak cukup. Momen kayak gitu tuh pasti ada ya? Pasti ada. Jadi kalau ditanya pengalaman pribadi, ya aku juga pasti pernah mengalaminnya. Teman-teman semua juga pasti. Girls juga mungkin pasti mengalaminnya itu sih. Oke, kayaknya banyak yang relate juga gitu ya. Bener-bener banget. Karena kayaknya kalau momen nggak pernah cukup tuh nggak hanya soal cinta sih biasanya. Ya. Makan aja kadang kita suka ngerasa kurang terus ya. Bener, rezeki aja kadang orang nggak cukup. Bener. Cuman kalau bisa lebih lah gitu. Kalau tuh udah ngasih cukup gitu. Oke. Berbanyak bersyukur aja sih intinya ya. Ya betul. Sama apa yang kita punya tuh perlu di garis bawah ya. Mungkin abisin aku buat lagu bersyukur jadi kanternya gitu. Gak pernah cukup bersyukur ikhlas. Ini nyamuk-nyamuk. Ini nyamuk-nyamuk. Ini nyamuk-nyamuk. Nah kak, balik lagi nih. Kalau single ini itu penulisan lirik lagunya tuh dari Kak Stefan sendiri atau gimana sih? Ada pihak lain kak? Ada, ada. Jadi memang diawali dari aku. Semua lagu itu dari aku kebanyakan. Tapi aku itu kuatnya di nada dan di ref. Tapi ketika di lirik aku tuh aku orangnya nggak putis ya. Jadi kurang bisa buat lirik gitu. Jadi aku pasti minta bantuan temen dan kadang orang yang baru aku kenal juga bisa aku minta bantuan buat lirik. Nah kebetulan ini tuh ada teman-teman dari Mas Ivan juga yang kebetulan adalah sang pembuat musik lagu tak pernah cukup ini. Dia yang arrange lagu ini gitu. Biar lebih mantep gitu ya. Jadi kita menyatukan energi yang sama tercipta lalu pisan tak pernah cukup. Oke, nah kalau Kak Stefan ini biasanya penyiptaan lirik tuh ide-ide itu muncul random aja atau gimana sih? Random. Random. Kadang lagi misalnya lagi naik mobil atau naik motor atau kita lagi di kereta atau lagi apa ya kayak lagi ketawa tiba-tiba ada ide nada gitu. Aku kayak gitu. Jadi kadang malah kalau aku paksain aku harus buat lagu, malah nggak bisa. Oh iya ya. Jadi nada itu tercipta sendiri mungkin dari yang maha kuasa ya dari Tuhan kali ya. Nah tapi biarkan lewatnya tiba-tiba tuh biar nggak lupa gimana tuh caranya. Aku voice note. Langsung buru-buru ya? Langsung ambil ape. Itulah gunanya teknologi. Jadi buat kalian yang belum punya teknologi langsung aja beli di toko elektronik terdekat. Oke. Wah jadi ini kan. Ikar. Tapi memang gitu aku voice note, aku di HP juga kan ada notes. Jadi aku catat lirik juga ke beberapa. Nanti aku gabungin. Oke nanti jika wakunya udah pas baru dia tuh ya dimatengin lagi. Iya bener kadang malah ada yang sampe 2 tahun, setahun baru jadi tuh lagu. Oh gitu. Nggak bener-bener langsung. Ada yang bisa langsung. Ada yang nggak bisa. Jadi nggak bisa dipaksain. Karena seni itu kan ngalir aja gitu. Iya ngalir aja gitu. Oke oke. Nah tapi pernah nggak sih kayak udah kepikiran oke nih lagunya kayak ih bagus tuh tiba-tiba nggak sempet kerekam tuh suka gitu kayak bye aja. Pernah nggak? Bukan kayak gitu. Jadi lebih kesini sih lebih ke aku ada ketemu nada. Aku buat tiba-tiba aku nggak pede sama karanya itu aku hapus. Oh gitu. Aku suka banget kayak gitu. Jadi itulah gunanya ada support system kayak teman-teman keluarga gitu yang bilang nge-support ini tuh bagus percaya aja ini bagus. Aku harus jadiin. Aku kayak gitu tuh. Cualanya harus ada support system kayak gitu. Baru bisa. Bener-bener pede gitu. Bener-bener. Jadi bikin kita tuh jadi. Fun fact loh. Aku tuh nggak pede loh. Oh masa sih? Beneran. Beneran. Kecuali kalau lagi nyanyi ya. Tapi kalau buat karya gitu aku nggak pede. Kenalan sama cewe aja nggak pede. Gimana nih? Beneran. Itu beneran. Aku tuh nggak pede kenalan sama cewek. Seriusan nggak pede? Nggak pede. Kecuali kalau udah cewek itu datang dulu atau memang udah kelihatan banget. Dia lagi melihat. Terus kayak hi gitu. Terus abis itu. Baru connect? Baru connect. Oh oke. Kadang di DM. Oh iya kenalan. Oh tapi kalau dari ke Stevannya sendiri emang kalau ke cewek tuh biasanya tipenya kayak gimana sih? Oh nggak ada. Nggak ada tipe khusus? Nggak ada tipe khusus sih. Jadi apa yang jadi apa yang dikatakan hatiku. Ini dia. Kayaknya dia nih orangnya gitu. Iya dia nih untuk the next. Nggak lah. Dia nih yang jadi tambatan hati gitu. Kayak langsung ditandain tuh ya. Iya iya iya. Tapi aku nggak pernah. Nggak pernah ya. Jalan kayaknya. Tapi hampir nggak pernah kayak jatuh cinta pandangan pertama itu nggak pernah deh. Oh nggak ya. Nggak pernah. Berarti lebih ke bertahap kali ya. Berproses mungkin. Iya mungkin gitu ya. Karena mungkin aku nggak terlalu melihat fisik atau gimana. Wede.